Pemeriksa pengelola Mall Gendaria City menutup lokasi ledakan pipa gas di salah satu gerai restoran, penutupan terkait proses penyelidikan polisi di TKP. Selain lokasi, polisi juga memeriksa sejumlah saksi dalam insiden yang melukai 13 orang ini. Polisi terus menggelar olah TKP di salah satu restoran cepat saji di lantai dasar pusat perbelanjaan Gendaria City pasca ledakan pipa gas. Sejumlah saksi juga diperiksa guna mengetahui penyebab utama timbulnya ledakan yang melukai 13 orang itu. Seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Luka bakar dari Gendaria City berjumlah 13 orang. Keadaan umum dari pasien-pasiennya cukup baik. Rata-rata di bawah 30 persen. Tiga orang kami izinkan pulang. Sementara itu, dugaan sementara ledakan di picu bocornya gas dari aliran pipa di salah satu restoran cepat saji. Sementara TKP masih di polis lain, kondisinya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara kesimpulan kami ini masih, kesimpulan awal ya, masih dugaannya karena gas yang bocor. Sampai nanti ada kesimpulan akhir dari laboratorium forensik yang turun. Sekitar pukul 10 pagi, ledakan terjadi di dalam mal hingga menyebabkan area atrium dipenuhi asap. Sejumlah pengunjung langsung lari berhamburan karena mengira terjadi ledakan bom. Hingga kini pengelola mal masih menutup restoran yang menjadi lokasi ledakan terkait berlangsungnya penyeldikan polisi. Reni Anggraini, Jekah Setia, MNC Media Jakarta